Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gue di video kali ini Gue akan sharing sedikit dan cerita Biasalah ya, gue cerita dan sharing Mengenai dunia pergojekan lagi dan lagi Kenapa? Karena gue sekarang Sedang narik, ngojol, ngebeat sambil kuliah online guys Ya, kebetulan sekali Hari ini, tanggal 4 Mei Gue baru banget ngebeat ya Karena emang sebulan kemarin Dari bulan puasa awal Itu gue gak ngebeat sama sekali Dan Alhamdulillahnya gue gak kena PM Gak kena teguran, gak ditelepon sama pihak gojek Mengenai kenapa gue gak ngebeat selama sebulan itu guys Oke, langsung aja gue Cerita sedikit hari ini ya Buat kalian yang masih ngebeat Dan gue cerita sharing sedikit tentang hari ini Bahwasannya hari ini tuh bener-bener sepi banget guys Asli Sepi banget Guys, kenapa? Karena tadi gue keliling-keliling kemana aja Ke grogol Terus ke Ke daerah Monas Ke Bonjeruk Ke daerah Glodok Ke daerah mana gitu ya Pokoknya banyak lah gitu ya Itu pada tutup guys Kenapa? Karena Banyak orang-orang sekarang itu Yang pada mudik Ya Pada mudik Pada libur Pokoknya liburnya tuh Sampai tanggal 8 lah mentok-mentok ya Karena Pokoknya 7 hari lah Pokoknya Biasanya Libur lebaran tuh 7 hari ya Dan sekarang gue kena dampaknya hari ini gitu ya Makanya Hari ini tuh gue Ngebeat setengah hari guys Setengah 1 gue pulang Tapi Tadi gue Dapet Pertama kali orderan itu Jam setengah 7 ya Gue bu Gue on beatnya itu Jam 6 Pokoknya jam 6-15 kayaknya Pokoknya 15 menit On beat Itu alhamdulillah gue dapet orderan Go food ya Tungguin aja pagi-pagi tuh go food Mungkin karena Emang sekarang banyak Yang tutup Atau gimana gitu ya Gue kurang tau Dan mungkin yang pesan ini Mungkin Ya orang-orang yang di rumah Ya mungkin kalau keluar itu Banyak yang tutup Emang banyak yang tutup Ya gue hakuin Banyak yang tutup Ya Buat kalian Wanti-wanti aja Hati-hati aja Buat yang pengen keluar gitu ya Apa namanya Kalian Usahain Isi tenaganya Kuat-kuat Isi tenaga yang banyak Karena apa Karena tadi Emang gue bener-bener Boncos banget Gak terlalu boncos sih Kayak Maksudnya kayak Kebanyakan delay-nya gitu loh Kalau Menurut gue Kena akun gue itu Enggak Gak pernah yang namanya Turun performa Karena bintang Atau karena Komplainan customer Jadi menurut gue ya Bukan masalah Dari akun gue sendiri Tapi Emang karena orderannya Yang Sedikit Ya asal kalian tau ya Mungkin Gue bakal ngebit lagi Mungkin tanggal Setelah tanggal 8 Pokoknya setelah Seminggu lebaran lah ya Pokoknya tanggal Berapa nih Hari sekarang hari Tanggal 4 4 3 2 Tanggal 2 Pokoknya 7 8 9 Pokoknya tanggal 9 Ke atas lah Tanggal 9 10 lah ya Pokoknya pas hari Senin Itu pas orang-orang Pada masuk kerja Itu beneran Gue ngebit Karena apa Karena Ketika itu Udah pasti otomatis Semua toko Semua mal Semua Gudang-gudang Yang ngirim-ngirim Gosen Yang ngirim-ngirim Tokopedia Itu semua pada buka Ya Gue jujur ya Gue sendiri yang tinggal di Jakarta Yang tinggal di Jakarta Itu seneng banget Yang namanya Dapat orderan Gosen Atau Tokopedia Ya Karena apa Karena Di saat itu Kita gak bawa orang Kalau bawa orang kan Pasti kalau Ngenggol dikit Ngebut dikit Dikit-dikit Salah Komplain Kita yang kena Kena PM bahkan Atau gimana Atau kena fitnah Dan sebagaimana Kalau misalkan Kalau misalkan kita ngirim barang Itu kan aman-aman aja ya Aman-aman aja ya Dan Apalagi Ditambah lagi Kalau Kalau ngirim barang Itu jauh-jauh Asli Ya paling Yang gue rasain itu Kalau ngirim barang itu Ya paling Di antara 12 ribu Sampai 30 ribu lah ya Itu paling Seringnya gitu ya Kalau misalkan yang 50 Itu Jarang banget sih Sorry guys Gue sambil makan esgram Karena emang di luar Panas banget Panas Sudah lagi Delaynya itu lama banget guys Pokoknya hati-hati aja Dan buat kalian yang Menjadikan pekerjaan Gojek ini Pekerjaan Tetap kalian gitu ya Mungkin kalian anggapnya Kerjaan tetap gitu ya Kalian Jangan sampai Offbeat di tengah hari Kenapa? Karena sayang banget Kalau kalian itu Menjadiin Gojek ini kerjaan tetap Kalau misalkan Kalian setengah hari Mungkin karena Libur Atau karena sepi Atau gimana Sayang banget Akun kalian itu Sayang banget Kalau menurut gue asli Apalagi Buat kalian yang Apa namanya Yang Nganggep Bahwa pekerjaan Di Gojek ini Itu sebagai Kerjaan tetap Terus Kalian Sorter-sorter orderan Siap-siap aja Apalagi kalian Yang di Gojek itu Kalian jangan samain Sama yang Aplikasi sebelah ya Kalau disini Di Gojek itu Kalau misalkan kita Udah goreit Itu udah gak bisa guys Di sorter-sorter guys Ya gitu aja ya Pokoknya dari gue Oke buat kalian yang belum Subscribe Subscribe dulu channel ini Biar supaya gue tambah Semat lagi untuk upload Hampir sabar guys Dan Kita Lanjut lagi di Video selanjutnya guys Gue Yashir Gemun Gue mengundurkan diri dulu Oke See you On my next video Kita lanjut di Part selanjutnya guys Di video selanjutnya guys Jangan lupa subscribe Oke bye-bye Jangan lupa subscribe